Terima kasih telah menonton Oke di video kali ini Mimin akan merangkum seorang cerita dari anime judul Anohi Mitahana no Namaiwo Bukutachi wa Mada Shiranai atau disikat Anohana Anime ini menceritakan persahabatan 6 orang anak bernama Honma Meiko, Yadomi Jinta, Anjou Naruko, Hisakawa Tetsudo, Tsurumi Chiriko, dan Matsuyuki Atsumu Dimana mereka semua adalah sekompok bocah komplek yang senang berpetualang serta bertanda bersama Hingga suatu hari, Menma tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan maut yang membuatnya harus mengegang nyawa Tapi setelah beberapa tahun berlalu, arwah Menma tiba-tiba kembali muncul karena ada arusan di dunia yang belum terselesaikan Oke seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan Mimin juga minta like yang sebagai uang parkir Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya Lanjut Di awal scene, kita akan melihat Jinta yang kini sudah tumbuh remaja Dimana berbeda dari kebanyakan remaja lain yang pergi ke sekolah Entah kenapa, Jinta sendiri memilih mengurung diri di rumah dengan menghabiskan waktu seperti bermain game contohnya Namun di tengah asiknya ia bermain, tiba-tiba muncul Menma entah dari mana yang seketika buat Jinta jadi terkejut Mengira kau ia mulai mengalami delusi Alhasil, sembari merebus mie instan, remaja itu pun berusaha mengabaikan sosok tersebut Tapi yang aneh adalah, meski wujud Menma tak terlihat pada pantulan kaca Ia masih bisa melakukan kontak fisik dengannya Dan tak lama, datang ayah Jinta yang jadi lapar karena mencium bau mie Kayaknya hantu pada umumnya yang tak bisa dilihat oleh orang biasa Ayah Jinta sendiri tak bisa melihat sosok Menma Dan jika kalian tanya manakah sang ibu Jinta Maaf sekali, ibunya sudah berpindah alam Tapi Menma yang tak ingin diabaikan pun sengaja duduk di tengah rudal Jinta Yang hati tersebut langsung buat Jinta sendiri jadi sengah Di alam bawah sadarnya, Jinta kembali teringat kenangan kebersaan mereka dulu saat masih menjadi bocah Dan ketika membuka mata, sosok Menma kini sedang memeluk dirinya Yang hati tersebut semakin buatnya yakin kalau ia sedang mengalami depresi berat Tak lama, datang seorang gadis cabe-cabean yang ternyata adalah Anaru Dimana sama seperti ayah Jinta, ia juga tak bisa melihat sosok Menma Selain merasakan kalau pundaknya terasa semakin berat Kemudian gadis itu pun berikan setumpuk kertas yang adalah tugas sekolah untuk Jinta Dimana ia repot-repot datang hanya untuk menyerahkan tugas itu Namun respon Jinta sendiri malah tidak berterima kasih Singkat cerita ketika sore, nampak Jinta yang hendak pergi keluar untuk mencari udara segar Namun baru saja sampai di depan pintu, langkahnya langsung terhenti karena mendengar gibahan emak-emak komplek mengenai dirinya Bahkan saat berpawasan dengan teman satu SMP-nya dulu, ia langsung memalingkan wajah berpura-pura tak mengenal mereka Kemudian langkah mereka lutarhenti di pinggir rail kereta untuk sekedar melihat sunset Dimana Menma yang masih dengan sifat kanak-kanaknya pun sengaja memanjat pagar pembatas dan hendak terjatuh Hingga spontan buat Jinta refleks untuk menangkapnya Di waktu bersamaan, datang sebesar murid SMA yang ternyata adalah Suruko dan Yukiatsu Dimana Jinta yang minder melihat mereka sedang berjuang untuk masuk universitas Membuatnya berniat langsung pergi serta juga mengajak Menma Sompak mendengar nama tersebut, sikap Yukiatsu yang awalnya biasa saja entah kenapa langsung marah Bahkan ia pun sengaja menghina Jinta mengenai kondisi dirinya sekarang yang selalu mengurung diri dalam rumah Hingga membuat Jinta sendiri langsung pergi tanpa bicara sepatah katapun Setelah berlari cukup jauh, Jinta yang masih dilanda sakit hati pun melalui mengusik Menma pergi Berharap ia tak muncul lagi mengganggu dirinya Dan mendengar hal tersebut, apa kalian tahu kemana tujuan Menma selanjutnya? Ya, ia kembali pulang ke rumah aslinya lalu melihat ayah, adik, serta sang ibu yang masih berkabung sepeninggal putri pertamanya Dan Menma yang melihat hal tersebut pun hanya bisa menangis Sementara itu, Jinta yang kembali ke rumah mulai merasa bersalah Dimana ia kembali flashback sewaktu mereka berkumpul di markas dan mungkin karena gabut, Anaru lebur tanya perasaan Jinta terhadap Menma Namun tentu pertanyaan semacam itu bagi anak SD adalah hal yang memelukan Hingga membuat Jinta otomatis jadi mengejek Menma Tapi tanpa ia sadari, itulah pertemuan terakhirnya dengan gadis itu Alhasil karena hal tersebut terus mengganggu pikirannya Pada akhirnya Jinta pun memutuskan untuk pergi mencari keberadaan hantu itu Dan tempat pertama kali yang terlintas di otaknya adalah markas mereka di tengah hutan Tapi ketika dihampiri, ia tak menemukan keberadaan Menma Malahan mendapati kalau tempat itu seperti ditinggali oleh seseorang yang ternyata penghundinya adalah Popo Tak disangka setelah menceritakan kalau Menma telah bangkit Popo yang sedari dulu adalah bocah polos langsung percaya begitu saja Dan ia pun langsung berugas mencari sosok Menma ke seluruh penjuru ruangan Namun tentu pencarian itu tambahkan hasil Sekilas info saja, Popo ini sama seperti Jinta yang tak pergi bersekolah Dimana ia sendiri bekerja sampingan yang gajinya digunakan untuk berkeliling ke berbagai penjuru dunia Ya, bisa dibilang hidup seperti Larry Di lain tempat, Menma yang masih berjalan tanpa arah tujuan Kebetulan berpapasan dengan seekor dogi yang binatang tersebut juga bisa melihatnya Alhasil, hal ini pun buktikan kalau sosok Menma bukanlah sekedar halusinasi Jinta semata Lalu tak jauh dari sana, tepatnya di restoran Wegdi Terlihat ada Anaru serta geng cabainya yang sedang nongki-nongki Dimana geng cabai tersebut sedang menjelek-jelekkan Jinta Hingga suara canda tawa mereka membuat orang di sebelahnya jadi terganggu Yang ternyata adalah Suruko Lantas melihat buku catatannya tertinggal di sana Anaru pun berinisiatif menyusul untuk mengembalikannya Tapi bukunya berterima kasih gadis itu malah bersikap cuek Hingga membuat Anaru jadi sedikit kesal Dan di waktu bersemaan, datang sosok Menma yang mencoba melalui mereka Namun apalah daya hantu tersebut tak bisa berbuat apa-apa Selain menyaksikan kedua sahabatnya saling berselisih paham Hingga nama Menma kembali terucap Dan Suruko yang tak ingin membuat keributan pun langsung pergi Meninggalkan Anaru yang lalu jongkok terdiam Dijelaskan, Anaru sebenarnya adalah seorang gadis yang menyimpan perasaan pada Jinta Namun Jinta sendiri lebih memilih Menma Yang oleh sebab itu, Anaru sedikit menyimpan rasa iri pada Menma Mulai dari rambutnya yang lurus serta sikapnya yang polos Namun di waktu bersamaan, Anaru tiba-tiba mendapat pesan Yang ngalu membuatnya bergegas pergi dan meninggalkan sosok Menma di sana Menma, di mana kembali ke Jinta yang kini sedang berada di toko game Dimana berdasarkan kesimpulan Popo Mungkin arwah Menma bisa tenang kalau Jinta memberikannya game yang dulu belum sempat ia mainkan Namun tanpa diduga, di sana ia bertemu dengan Anaru Yang rupanya bekerja sambilan di sana Sontak mengetahui teman masa kecilnya sedang mencari sebuah game jadul Gadis itu pun jadi sedikit terkejut Namun berhubung pelanggan adalah raja, maka tetap harus dilayani Setibanya ke rumah, Jinta pun langsung menuju ke kamarnya dan memainkan game tersebut Sambil berharap cemas agar Menma bisa segera kembali Sedangkan Menma sendiri akhirnya pulang ke rumah Dan begitu melihat Jinta yang sedang ketiduran karena memainkan game yang dulu ia inginkan pun Membuat hantu itu langsung tersenyum Keesokan harinya, karakter beralih ke Yukiatsu yang sedang lari pagi dan kebetulan bertemu dengan Popo Dimana kemaja pengantar koran itu tanpa basa-basi langsung beritaunya Kalau Akawa Menma telah bangkit di tempat Jinta Dan Sontak menengah nama itu kembali muncul, Yukiatsu jadi sedikit kesal Sementara itu di tempat Jinta sendiri, ia yang baru terbangun pun langsung dikejutkan Karena melihat penampilan kunti loli sehabis mandi Dan hal ini kembali menambah fun fact aneh Manohana Kalau hantu ternyata juga bisa mandi Di waktu bersamaan, datang Popo berkunjung sekaligus jadi ikut numpang sarapan di rumah Jinta Dimana tujuan kedatangannya adalah untuk memberitahu cara mendapatkan karakter langka di game tersebut Dan mungkin bisa menjadi cara agar membuat arwah Menma tenang Namun masalahnya sekarang diperlukan pemain lain untuk mendapatkannya Dan coba kalian tebak kemanakah mereka mencari bantuan? Ya, mereka sengaja datang ke rumah Anaru yang langsung disambut dengan siraman air Sontak mendengar alasan kedatangan mereka adalah hanya untuk mengajaknya bermain game Gak disitu pun spontan langsung menolak Namun setelah Popo menjelaskan kalau itu adalah permintaan arwah Menma Anaru tanpa bertanya lalu setuju Lantas untuk permainannya sendiri dilakukan oleh Jinta bersama Anaru Sedangkan Popo sendiri bernostalgia dengan membaca komik Tapi satu hal unik dari Anaru adalah Ia masih menjaga stiker pemberian Menma dulu Yang hal tersebut cukup buat Menma yang melihatnya jadi terharu Dan saat malam ketika mereka berhasil mengalahkan sang bos Disinilah hubungan yang dulu sempat renggang kini mulai terjalin kembali Dan sebagai ganti telah membantu mereka Anaru pun minta Jinta agar kembali ke sekolah Serta disini pula benih-benih cinta Anaru dengan Jinta mulai tumbuh Kemudian Sin beralih pada Popo yang terbangun di tengah malam karena kebulat pipis Tapi tiba-tiba Dan pagi harinya di rumah Jinta Sang ayah dengan sabar kembali menanyakan putranya Apakah Jinta hari ini akan pergi ke sekolah Bahkan ketika Jinta menolak Ia sama sekali tak marah atau menegurnya Yang hal tersebut sangat berkebalikan dengan Menma Dimana hantu itu langsung menyuruh Jinta bersekolah Karena sudah janji dengan Anaru Serta berdalih mungkin itu adalah salah satu keinginannya juga Alhasil mendengar hal tersebut Akhirnya untuk sekian lama Jinta pun kembali berangkat Sembari berjalan ke sekolah Tariknya sinar matahari serta banyaknya orang berlalu lalang Malah justru melemahkan tekad MC Ampas ini Hingga buatnya hendak kembali pulang Tapi tak disangka Ia bertemu dengan Anaru yang jadi sedikit senang Karena Jinta telah menepati janjinya Namun pertemuan itu tak bertahan lama Karena tiba-tiba muncul geng cabai-cabai Anaru Dan langsung mengejak Jinta Yang alhasil membuat remaja itu pun mengurungkan niatnya Untuk pergi ke sekolah Sementara itu Menma yang gabut ditinggal sendirian di rumah Memutuskan untuk berkeliling Dan kebetulan melihat sebuah altar persembahan Atau disebut-sebut Sudan Untuk menghormati mendiang sang ibu Dimana melihat hal tersebut Hantu itu malah berdoa pada ibu Jinta Dan jadi sedikit sedih Mengingat dirinya juga sudah mati Kembali ke Jinta yang sedang duduk termenung di sebuah bangku Dimana ia pun tak bisa kembali ke rumah Karena pastinya Menma akan marah Dan oleh sebab itulah Ia sengaja mendatangi base camp Lalu melihat Popo yang sedang berpelilaku aneh Dan betapa terkejutnya Ia saat mengetahui kalau Popo mengaku Telah melihat penampakan Menma versi dewasa semalam Lantas mengenal hal tersebut Jinta pun memutuskan untuk pulang Dan begitu sampai Ia langsung mendapat sambutan oleh Menma Satu hal unik dari Menma adalah Meski dirinya tahu kalau Jinta boros sekolah Ia sama sekali tak marah Justru menyemangati Jinta dengan roti kukus buatannya Yang begitu melihat hal tersebut Jinta jadi teringat memori sewaktu kecil dulu Ketika sehabis pulang bermain Mereka bersama-sama menyentap roti kukus buatan sang ibu Namun tak lama setelahnya Sang ibu tiba-tiba jatuh sakit Sembari memakan roti itu Jinta pun bertanya Apakah ia pergi menemui Popo semalam Namun anehnya Menma mengaku tak melakukannya Lantas sosok siapakah yang dilihat Popo semalam Kita akan tahu nanti Pagi-pagi sekali Popo tiba-tiba datang Lalu memberikan undangan untuk mengadakan pesta barbeque Seragus mencari sosok Menma di base camp mereka Dan undangan itu juga diterima oleh Anaru Yang sampai kelam bertahulkan acara perkumpuan dengan geng cabenya Demi menghadiri pesta itu Singkat cerita ketika sore Jinta serta Menma yang bawa sosis serta roti kukus kemarin Kebetulan melihat Anaru dari kejauhan Namun mengingat situasi canggung diantara mereka MC Ampas ini malah berniat untuk kembali pulang Yang sontak langsung dicegah oleh Menma Hingga malah membuatnya jadi jatuh Dan dihampiri oleh Anaru Jujur dah Mimin sebenarnya geregetan sama MC kali ini Udah jadi beban keluarga Kerjaan cuma makan tidur berak Karaterannya juga ragu-ragu Terus gak ada bagus-bagusnya gitu Oke lanjut Setibanya ke base camp Disana rupanya juga hadir Suruko Dan tinggal menunggu kedatangan Yukiatsu saja Tapi Suruko dengan yakin bilang Kalau remaja itu pasti datang Alhasil Semari menunggu kedatangannya Mereka pun mulai bersiap-siap Tapi yang paling bagongnya adalah Suruko justru membawa lilin Yang akan digunakan untuk manggil Arwamena Sementara Anaru malah membawa kembang api Namun beruntung Popo membawa makanan berupa beras ketan Yang dimasak dengan susu Atau disebut ketan susu Lantas untuk kelompok pria bertugas menyalakan arang Anaru memotong sosis Sedangkan Suruko menyalakan lilin di sekitar Dan akibat pesta panggang memanggang kali ini Hubungan antara Suruko dengan Anaru mulai membaik Di waktu bersamaan Datang Yukiatsu sambil membawa beberapa makanan untuk dipanggang Tapi yang paling mengejutkan adalah Ia mengaku telah melihat Menma di sekitaran sungai Lalu sok pamer di depan Jinta Kalau ia juga bisa melihat akwa Menma Namun sebelum sempat berkomentar Jinta lebih milih pergi menyusup Popo Yang ingin memastikan kebenaran dari ucapan Yukiatsu Sampai di pertengahan jalan Langkah remaja itu pun lalu terhenti Karena yakin kau itu pasti hanya kebohongan semata Sedangkan Anaru yang kebetulan sedang berdua dengan Jinta pun Mencoba minta maaf Atas perlakuan geng cabenya tempoh hari Namun Jinta sendiri justru bersikap dingin Serta tak begitu peduli Hingga tiba-tiba Meski kelihatan cuek Tapi nyatanya Jinta tak mau lagi merasakan rasa sakit serupa Dan ketika semua orang kembali ke basecamp Sudah bisa ditebak Mereka pun tak menemukan apa-apa Selain melihat Yukiatsu yang sedang asik memanggang Dimana ia kembali bersandiwara disuruh oleh Menma Untuk tak terlalu mikirkan orang sudah mati Serta menyuruh mereka agar segera melupakan dirinya Yang jelas saja hal tersebut langsung dibantah oleh arwah Menma sendiri Dan Jinta yang bisa melihat serta mendengar ucapan Menma pun Lalu sedikit membantunya Dimana remaja itu tanpa rasa malu Sengaja mengeluarkan roti buatan Menma Serta bilang kau Menma lain telah membuatnya Sontak mendengar pernyataan tersebut Seperti ini juga Teman-teman Jinta pun tak ada yang percaya Akan tetapi ia walau mewakilkan hantu itu bicara Kalau Menma aslinya senang melihat mereka bisa berkumpul Serta berharap agar selalu mengingatnya Namun hal tersebut tak diterima oleh Yukiatsu Yang lalu pergi meninggalkan mereka Kemudian disusul oleh Jinta sendiri Keesokan harinya seperti biasa Jinta kembali menjadi penunggu rumah Namun yang berbeda kali ini adalah Ia mendadak dikunjungi oleh Suruko Yang tumben bolo sekolah Dimana kalimat pertama yang diucapkan Gadis itu ketika duduk Adalah mengomentari kue buatan Menma semalam Kemudian dilanjutkan dengan mengutarakan Tujuan ketatangannya Yang adalah untuk membinta bantuan pada Jinta Sedangkan di lain tempat Anaru yang sedang nongki bareng dengan geng cabenya Kebetulan melihat Suruko serta Jinta Berjalan bersama Lalu bergegas menyusul mereka Dimana ternyata permintaan Suruko pada Jinta Adalah memintanya bicara pada Yukiatsu Untuk mengajak berkumpul di base camp malam ini Namun Yukiatsu sendiri justru bersikap kuek Hingga tersebutlah nama Menma Dan otomatis langsung menarik perhatiannya Walau sedikit terjadi intimidasi Singkat cerita saat malam Sembari menunggu kedatangan Yukiatsu Popo yang dasarnya berkarakter Humores pun Mencoba menceritakan suasana Dengan menawarkan segelas kopi pada arwah Menma Dimana ia yang tersentuh ketika mendengar Ucapan Jinta kemarin malam pun Membuatnya kini jadi yakin Kalau Menma pasti lebih senang Jika dirinya tak diupakan Dan Menma sendiri yang mendengar ucapan tersebut pun Langsung memeluknya Hingga membuat remaja itu sedikit merasakan kanehan Dan bermiat pipis sebentar Namun baru saja remaja itu pergi Ia tiba-tiba langsung kembali Sambil mengaku melihat penampakan Menma di hutan Sontak mendengar pernyataan tersebut Mereka pun berbondong-bondong mengeceknya Lalu mihat secara langsung Menma versi dewasa Namun ternyata yang cosplay menjadi sosok Menma tersebut Tak lain adalah Yukiatsu sendiri Dan hal itu rupanya disadari oleh Soroko Alhasil karena takut penyamakannya bisa terbongkar Menma kaw itu pun langsung berlari Sekuat tenaga yang malah membuat wignya jadi tersangkut Sedangkan ia sendiri malah jatuh terpreset Dan disinilah akhirnya teman-teman lain pun Melihat hobi tak wajar dari seorang Yukiatsu Jujur sih pada scene ini Mimin sempat ngakak Gak nyangka kalau bakal semrutal itu aksi dari Yukiatsu Dimana ketika kecil ternyata ia diam-diam telah menyimpan perasaan pada Menma Namun saat mengutarakan cintanya itu Ia justru mendapat penolakan Karena Menma sendiri lebih memilih jinta Dan sebenarnya yang paling tak bisa merupakan masa lalu Adalah Yukiatsu sendiri Dengan hati penuh frustasi itulah Membuat waktu Yukiatsu seakan berhenti berjalan Meski tubuhnya terus semakin tumbuh dewasa Bahkan ia sampai meneteskan air mata Karena saking tak kuasa menerima fakta Kalau gadis yang ia cintai telah tiada Dan Menma yang berada tepat di hadapannya pun Lalu mengucap sepatah dua patah Sambil diwakilkan oleh jinta Dimana ia berterima kasih atas jepit rambut pemberian Yukiatsu dulu Serta minta maaf karena tak bisa membawas perasaan cintanya Dan Yukiatsu yang mendengar ucapan tersebut Langsung pergi tanpa bicara apa-apa Serta pertemuan mereka pun berakhir begitu saja Sekilas info, Suroko sebenarnya sudah tahu Kalau Yukiatsu lah Menma KW selama ini Dimana ia beberapa kali menemani remaja itu pergi Membeli perengkapan wanita Yang anehnya seperti menyerupai pekayaan Menma dulu Dan fakta lain adalah Ialah yang menyimpan jepit rambut Yukiatsu Ketika ditolak Karena diam-diam telah mendam perasaan padanya Keesokan harinya layaknya tak terjadi apa-apa Yukiatsu serta Suroko kembali menjalani aktivitas seperti biasa Bahkan gadis itu sama sekali tak berkomentar apa-apa Mengenai kejadian semalam Tapi sewaktu mereka menunggu kedatangan kereta pulang Muncul Anaro serta geng cabenya yang baru balik sehabis shopping Dimana mungkin karena malu bergaul seperti cabai-cabean Ia pun langsung pergi begitu saja Dan disinilah pentingnya untuk melisir ke bergaulan Karena ternyata ia ikut bersama teman-temannya itu ke karaoke Barang dengan dua orang om-om Dimana salah satu pria yang melihat barang baru pun langsung menggoda Anaro Lalu mengajaknya untuk pulang duluan Akan tetapi Anaro yang polos justru tak tahu Kalau tujuan ke pulangan mereka selanjutnya adalah Oyo Dan sontak langsung ditolak Hingga terjadilah sedikit adegan pemaksaan Beruntung datang Yukiatsu di waktu yang tepat Lalu mengusir om-om itu pergi Dan Anaro yang masih syok pun hanya bisa terduduk lemas Tanpa bicara sepatah katapun Tapi ini barulah awal dari kesialan yang akan menimpanya Scene beralih ke rumah jinta yang sedang duduk termenung di depan TV Dimana ia sedang melikirkan alasan kenapa menma tiba-tiba bisa muncul Hingga terlintasa permintaan menma tempoh hari Yang menyuruh dirinya agar pergi ke sekolah Alhasil keesokan paginya Remaja itu pun beranikan diri kembali ke sekolah Walau menma yang khawatir sempat menahannya pergi Akan tetapi pas tiba Kemunculan jinta rupanya bukanlah topik hangat di sekolah Melainkan Anaro yang ketahuan pergi bareng dengan om-om ke Oyola Yang saat ini sedang menjadi bahan perbicaraan Bahkan setibanya ke kelas hanya 1-2 murid saja yang notice mengenai kehadiran jinta di sana Karena sisanya sedang sibuk membicarakan Anaro Dan tak lama datang sang guru serta Anaro yang lalu menyuruh untuk kembali ke kursinya Dan sebagi berjalan Anaro pun terus diperhatikan sinis oleh para murid lain Begitu juga dengan jinta yang hanya memberikan tatapan dingin padanya Situasi pun kian semakin memburuk Tadkala sejinta menghadir tatatan Anaro yang berisi coretan hatinya Dimana para murid lain terus saja menggunjing gadis itu tanpa henti Hingga tiba-tiba Ya disinilah akhirnya kita akan melihat sisi kejentanan dari seorang jinta Dimana dengan tubuh gemetar ia mencoba mengalirkan perhatian semua orang di kelas Supaya membicarakan dirinya Sekaligus membela Anaro lalu dengan cara yang terbilang agak melelukan Akibatnya Anaro yang menerap perkataan tersebut pun jadi terharu Lalu mengajaknya untuk bawa sekolah Hingga disinilah mereka sekarang duduk sambil bercanda tawa di tengah taman Serta Anaro juga tak mau pulang ke rumah Karena tahu pasti sang ibu akan marah besar Alhasil pelarian gadis itu pun sudah bisa kalian tebak Yakni pergi ke base camp Dimana ia mendadak memutuskan untuk menginap disana Bahkan tanpa rasa jijik sengaja membersihkan tisu bekas fab-fab dari Popo Sembari gadis itu berbenah Popo menyarankan untuk berkunjung ke rumah Menma Siapa tahu bisa menemukan petunjuk yang bisa membantu Menma Agar dapat beristirahat dengan tenang Serta ia turut mengajak Yukiatsu yang sayangnya tak bisa hadir Dan ketika sampai sang ibu Menma pun menyembut ramah kedatangan mereka Lalu mempersilahkan masuk ke kamar Menma dulu Namun satu hal janggal adalah tatapan aneh dari sang ibu pada Jinta Di lain tempat, Suruko yang hendak pulang dimintai tolong oleh teman segelasnya Untuk memberikan surat cinta pada Yukiatsu Namun gadis itu dengan tegas selalu menolak Hingga hampir terjadi aksi saling baku hantam Yang beruntung dihentikan berkat kedatangan Yukiatsu disana Kembali ke Jinta yang baru pulang Mereka mendapat oleh-oleh berupa buku diari Menma dari sang ibu Dan Anaru yang mulai mengerti tentang perasaan orang tua jika kehilangan anaknya pun Melutuskan untuk pulang ke rumah Begitu pula dengan Jinta karena merasa masih belum siap untuk membaca buku diari Menma Tapi setelah menceritakan tentang kunjungan mereka pada Menma sendiri Hantu itu mendedak marah lalu menangis Karena pasti akan membuat sang ibu kembali teringat tentang dirinya Namun Jinta yang mendengarnya pun ikut emosi Dimana ia paham betul mengenai keinginan Menma yang tak ingin diupakan oleh semua orang Hingga hal ini pun menyebabkan kontradiksi dari keinginan Menma Dan tiba-tiba Sontak sikap yang awalnya emosi seketika langsung berubah jadi malu Hingga buat remaja itu jadi salah tingkah lalu kabur keluar Dan seperti biasa tempat pelariannya Talen adalah base camp Namun tanpa diduga disana ia bertemu dengan Anaru yang kali ini benar-benar memutuskan untuk minggan dari rumah Dikarenakan ketika pulang tadi sore ia benar-benar dimarahi habis-habisan Lalu sebagai bentuk boykot ia berniat mengikuti jejak Jinta yakni dengan bolos sekolah Lantas sebagai seorang senior yang sudah satu semester bolos Jinta pun peringati gadis itu akan banyaknya masalah yang bakal dihadapi nanti Namun bukannya mencerna ucapan tersebut Anaru malah terkesimah betapa kuatnya mental Jinta selama ini Hingga tiba-tiba Yang di waktu berseman datang Popo sambil membawakan makanan Dan spontan pergi ketika melihat koromantisan mereka Kembali ke topik Mumpung mereka bertiga sudah berkumpul Ketiga orang itu pun memberikan diri untuk membaca berdiari Menma Yang ternyata hanya berisi kata-kata bocah konvensional pada umumnya Seperti hari ini aku senang Besok aku senang Begitu juga pada lembar berikutnya Kecuali pada satu lembar bertuliskan kami hari ini menyugung ibu Jinta di rumah sakit Yang hal tersebut jadi mengkitkan kenangan ketika Menma menyarankan untuk menulis permintaan pada dewa Supaya menyembuhkan penyakit ibu Jinta Dengan cara mengirim surat ke langit Hingga dari situ ditarik ke kesimpulan Kalau permintaan Menma adalah untuk meluncurkan kembang api Sekembalinya ke rumah Jinta pun sengaja masak mie untuk Menma Yang tujuannya tak lain sebagai bentuk sogok Supaya hantu itu tak mengikutinya besok Dimana meski berpenampilan mau sekolah Tapi nyatanya ia berkumpul bersama teman-teman lain untuk merundingkan masalah pembuatan kembang api Dan masalah pertama yang harus mereka hadapi Adalah untuk membuat kembang api diperlukan izin khusus Yang tentunya tak bisa didapatkan oleh pelajar seperti mereka Alhasil pertemuan hari itu pun tak menghasilkan apa-apa Seperti mendapat secercah harapan Ayah Jinta ternyata mengenal orang yang bisa membuat kembang api Namun ketika dihampiri Jinta kembali dihadapkan pada masalah baru Yakni dibutuhkan biaya sebesar 200 ribu yen Atau sekitar 21 jutaan rupiah Yang tentu tak murah bagi kantong pelajar Akan tetapi Popo pun tak pesimis Dimana ia menyarankan Anaru supaya bekerja sembilan Yang tentunya juga akan dilakukan oleh Jinta Dan berkat bantuan orang dalam Kemaja itu pun diterima menjadi kasir di tempat Anaru biasa bekerja Tapi tanpa diduga Datang dua orang siswa dari sekolahnya Dan kembali menggunjing gadis itu Beruntung berkat kehadiran Jinta disana Anaru pun tak jadi kenal mental Serta berawal dari sanalah Kedekatan dua insan itu mulai terjalin Tak cukup hanya dengan satu pekerjaan Jinta pun mengambil pekerjaan kasar Dengan jadi buru konstruksi Sambil ditemani oleh Popo Akibatnya ketika ia pulang Kemaja itu langsung tertidur puas Hingga membuat Menma mulai sedikit curiga Dan kecurigaan hantu itu pun terjawab Ketika ia tanpa sengaja mendengar Pembicaraan dari sang tetangga Yang mengabari ayah Jinta Kalau putrinya sedang bekerja Sontak Menma pun langsung mendandangi Basecamp Dan kebetulan mendengar pembicaraan Anaru di telepon Tentang proyek pembuatan kembang api mereka Dan spontan membuat Menma yang mendengarnya Jadi teringat tentang janji sewaktu kecil dulu Alhasil saat malam Ia pun diam-diam mendatangi tempat konstruksi Hanya demi melihat tampang Jinta Ketika sedang bekerja Namun seperti kata pembatan bilang Hidup tak selalu lurus-lurus saja Hal tak disangka menimpa Jinta Ketika sang pembuat kembang api Menidak tak bisa membantu mereka Karena dilarang oleh bosnya Yang berasal dari keluarga Honma Dan tak lain adalah ibu Menma sendiri Alhasil diadakanlah pertemuan darurat Dimana mereka bermaksud kembali Mengunjungi rumah Menma Agar bisa membujuk sang ibu Dan ketika sampai Ibunya kembali menyebut ramah Kedatangan mereka Layaknya seperti tamu Lantas tanpa basa-basi Mereka pun lalu mengutarakan Tujuan reda tangan Supaya bisa mendapat izin Untuk membuat kembang api Demi Menma Akan tetapi Reaksi tak terdeguar keluar Dari sang ibu Dimana ia rupanya selama ini Sangat membenci mereka Karena melihat teman Sebaya putrinya tumbuh besar Membuat perasanya Sebagai seorang ibu Semakin hancur Hingga di tengah puncaknya emosi Pulang adik Menma Yang kemudian mereka pun Pamit pergi Di titik ini Kebuntuan pun kembali Melanda mereka semua Hingga Yukiatsu yang belum Sepenuhnya percaya Tentang bangkitnya Menma Lalu menyarankan Untuk menyerah saja Serta begitu pula Dengan Anaru Alhasil karena tak ada Orang yang mau mempercayainya Jinta pun memutuskan Untuk tetap meneruskan Keinginan Menma Lalu harus seorang diri Dimana ia berusaha Melaikan kesedihannya itu Dengan bekerja tanpa henti Hingga akhirnya Membuat tubuh remaja itu Pun tumbang Saat tersadar Ia sudah berada Di ruang istirahat pegawai Sambil dirawat oleh Anaru Dan melihat kondisi Jinta yang berjuang Segitu kerasnya Spontan buat Anaru pun Menahan keberian remaja itu Lalu menceritakan Kalau ia aslinya senang Saat Jinta bilang Tak menyukai Menma Karena dirinya lah Yang sebenarnya suka Pada Jinta Akan tetapi Jinta yang mendengar Pernyataan tersebut Hanya terdiam Tanpa bicara Sepata katapun Sepulangnya ke rumah Perhatian Jinta Lutertuju pada Menma Yang sedang tertidur Puas di meja Menunggu kepulangan dirinya Dimana saat hantu itu bangun Ia langsung bersihkan Kuku Jinta Hingga membuat remaja itu Jadi menangis Tak sanggup membayangkan Jika Menma Sampai menghilang nanti Akan tetapi Tanpa disadari Jinta telah melakukan Hal yang tak boleh Ia lakukan Apa itu Kita akan tahu Di akhir nanti Lantas Karena malu Jika Menma Sampai tahu Kalau ia sedang Menangisi dirinya Jinta pun berdari Teringat sebuah film sedih Hingga Buat Menma yang melihatnya Pun ikut teringat Kenangan bersama Ibu Jinta dulu Dan akhirnya Mereka jadi menangis bersama Keesokan paginya Jinta tiba-tiba Dibangunkan oleh Sang Ayah Dimana hari ini Merupakan hari Peringatan kematian ibunya Yang lalu mereka pun Berangkat ke kuburan Meninggalkan Menma Sendirian di rumah Serta disinilah Jinta akhirnya tahu Kalau Sang Ayah Sebenarnya sadar Kalau selama ini Dirinya berpura-pura Ke sekolah Untuk bekerja Tapi dikarenakan Wataknya yang suportif Pria parubaya itu pun Tak mempermasalahkan Hal tersebut Lalu menyerahkan Segala keputusan Pada Jinta sendiri Sementara itu Menma yang sedang Berjalan-jalan Mencari keberadaan Jinta Tak sengaja Bertemu Popo Yang sedang Bicara di telepon Tentang teman-teman lain Meninggalkan Jinta Dan apakah Kalian tahu Langkah yang diambil Hantu itu Scene beralih Kediaman Yukiatsu Dimana ia Tiba-tiba Ditelepon oleh Yang mengabarkan Kalau ia mendapat Telepon misterius Dari rumah Jinta Yang padahal Jinta sendiri Sedang bekerja Dan tak lama Kejadian serupa Juga dialami Oleh Yukiatsu Saat malam Jinta yang hendak Mengembalikan Sabu tangan Anaru Harus dikejutkan Karena melihat Semua orang Sedang berkumpul Di sana Dimana mereka Mengaku Ditelepon oleh Jinta Untuk berkumpul Di markas Dan tentunya Jinta menebak Kau itu adalah Perbuatan menma Akan tetapi Yukiatsu yang kembali Mendengar nama itu Langsung emosi Begitu pula Suroko Serta Anaru Dan membuat Semua orang Semakin kecewa Terhadap Jinta Hingga tiba-tiba Ya Disinilah Semua orang Pun langsung Dibuat terkejut Saat melihat Buku diri Menma Bertuliskan Kata-kata Yang tak ada Sebelumnya Dan menyuruh Mereka Untuk tak saling Bertengkar Pembicaraan Meluncurkan kembang api Dimana pada esok harinya Ia sengaja Menunggu kepuangan Ayah Menma Lalu meminta izin Dengan bersuju Di tanah Sampai meneteskan Air mata Dan benar saja Mungkin karena Tersentuh Sang pembuat kembang api Pun sekarang Sudah mendapat izin Untuk membantu mereka Lantas Dimulia proses Pembuatan kembang api Dengan kelompok wanita Menjahit kain Pembungkus Kelompok pria Membuat kerangka Sedangkan Menma Sediri sibuk Berlarian Sehingga Ditegurlah Ia oleh cinta Alhasil Melihat fenomena tersebut Membuat Anaru Mungkin jadi sedikit Cemburu Lalu pergi dari sana Dan tak lama Disusul oleh Yukiatsu Dimana mungkin Sebagai sama orang Cintanya bertepuk Sebelah tangan Mereka pun bisa Memahami satu sama lain Dan terjalinlah Pembicaraan akrab Di antara mereka Namun tanpa Diketahui Hal tersebut Dilihat oleh Suruku Dengan perasaan Cemburu Sekembalinya ke markas Mereka pun mendapati Anaru sudah pulang Ke rumah Dan berhubung Jinta harus kembali Bekerja Ia menitipkan Menma Untuk bermain Dengan popo Di sana Meski tak bisa Bicara atau melihat Satu sama lain Setidaknya mereka Masih bisa berkomunikasi Melalui tulisan Dan dipilihlah Permainan Sambung kata Singkat cerita Ketika dalam perjalanan pulang Menma yang masih Dengan sifat kanak-kanaknya Kebetulan melihat Semacam pergerakan Di air Dan tiba-tiba Sementara itu Jinta yang baru kembali Dan tak menemukan Kehadiran Menma Di rumah Otomatis jadi panik Dan langsung berlari Keseluruh penjuru komplek Dan sampailah Ia di jembatan Dan menemukan Keberadaan Menma Sedang di bawah sana Sontak melihat Hal tersebut Membuat kenangan buruk Seakan bangkit kembali Dan tanpa pikir panjang Pemuda itu Langsung menerobos Semak belukar Lalu memeluk Menma Dan dari hal ini Bisa kita simpulkan Kalau jinta sudah Tak mau lagi Berpisah dengan Menma Keesokan harinya Nampak jinta yang sedang berlari Lalu menaruh Sepucuk surat Di kediaman Menma Dimana itu Memerukan undangan Untuk ikut hadir Ke acara peluncuran Kembang api besok Dan sudah bisa ditebak Sang ibu Menma pun Tak berniat untuk datang Tapi ternyata Hal tersebut Sangat berkebalikan Dengan adik Menma Yang memutuskan Untuk pergi Sementara itu Di kediaman jinta Terlihat Popo Dengan dibantu Menma Sedang membuat aksesoris Untuk pesta perpisahan Nanti malam Dan dari sini Kecemasan berat Mulai melanda Diri jinta Hal tak jauh berbeda Juga dialami oleh Yukiatsu Dimana ia sengaja Mengejak Anaru keluar berdua Untuk sedikit Menghilangkan kegalauan Namun lagi-lagi Tanpa disadari Kencan kali itu Disaksikan oleh Suroko Dari pinggir jalan Singkat cerita Ketika sore Dimulailah pesta Perisahan sederhana Mereka Dengan suruh Hukum bawa cemilan Sementara Yukiatsu Serta Anaru Datang bawa minuman Dan berhubung Semua anggota Sudah berkumpul Yukiatsu Tiba-tiba menyarankan Untuk mensimulasikan Atau mereka Ulang kejadian dulu Agar bisa Membuat Menma Mengetahui jawaban Sebenarnya Dari seorang jinta Pada hari itu Sontak Hal tersebut pun Langsung diprotes oleh jinta Namun tanpa diduga Ide itu juga Didukung oleh Popo Yang tentunya Dengan maksud Supaya bisa Penyesalan Hingga akhirnya Pertanyaan itu pun Dijawab oleh jinta Tanpa mengucap Sepatah katapun Hantu Menma Hanya duduk Dan diam Sambil air matanya Tak kunjung berhenti Mengalir Lalu ketika Pesta sudah berakhir Barulah disitu Ia bicara dengan jinta Tentang merasanya Yang ingin menikahi jinta Ketika besar nanti Namun seperti yang kita tahu Hantu dan manusia Takkan pernah bisa bersama Maka Menma tetap Minta dirinya Untuk bisa berkarnasi Dan saat malam Berganti pagi Tibalah hari yang dinanti Sembari melakukan persiapan Untuk meluncurkan Kembang api Bisa kita lihat Ekspresi jinta yang Semakin tertekan Takut berpisah dengan Menma Dan tak lama Tiba-tiba datang Soroko yang kini Sudah potong rambut Seperti sewaktu Ia kecil dulu Serta datang juga Adik dari Menma Yang ketika Sang kakak melihatnya Menma pun Spontan langsung Memeluknya Alhasil Karena semua orang Sudah berkumpul Dimulai acara final mereka Dengan dibuka Berupa teriakan Terima kasih Dari Popo Sedangkan jinta sendiri Hanya diam Dengan perasaannya Semakin cemas Begitu sumbu menyalah Dengan cepat Kembang api pun Langsung melesat Sambil diperhatikan Oleh semua orang Di sana Serta ternyata Ibu Menma Juga ikut hadir Dan meledak ke Kembang api itu Di langit Pertanda bahwa Semua sudah berakhir Akan tetapi Tanpa diduga Sosok Menma Rupanya masih ada Tepat di belakang mereka Alhasil Saat malam Diadakanlah Sebuah pertemuan Rahasia Tanpa diketahui Oleh Menma Dan disinilah Semua akan terungkap Dimana mereka Mengira Kalau kebang api itu Bukanlah keinginan Menma Melainkan Keinginan mereka Semata Seperti Anaru Yang berharap Agar Menma Bisa segera menghilang Supaya ia bisa Dekat dengan jinta Yukiyatsu Yang cemburu pada jinta Karena hanya Ia yang bisa melihat Menma Suruku Yang cemburu pada Anaru Lalu berharap Dengan hilangnya Menma Bisa membuat hubungannya Dengan Yukiyatsu Semakin dekat Tapi ternyata Semua masalah itu Hanya secuil saja Bagi masalah utama Yang dipendam oleh Popo Karena ternyata Sewaktu Menma Tewas dulu Ia sempat melihatnya Secara langsung Dan gambaran tersebut Terus melekat Dalam dirinya Serta alasan Ia selalu berkeliling dunia Adalah demi Memupakan hal tersebut Namun terus saja Teringat pada momen Mengarikan itu Disini Mimin cukup mengerti Tentang perasaan Popo Karena pas kecil dulu Lihat anjing Atau kucing Kecelakaan di jalan aja Keringat terus Sampai ke rumah Apalagi kalau lihat Mayat temannya Ngambang di sungai Alhasil Ia pun langsung Bersujud minta mereka Agar bisa membantu Menma Supaya dapat beristirahat Dengan tenang Lantas Melihat hal tersebut Jinta pun ikut mengaku Kalau dirinya Sebenarnya senang Ketika melihat Menma Tak menghilang Namun keinginan Menma Sejiri adalah berkain Inkarnasi Agar bisa bicara Dengan mereka semua Dan oleh sebab itu Yukihatsu Selaku orang paling pintar Pun menyarankan Untuk membawa Menma Kesini Lalu bertanya langsung Mengenai keinginan aslinya Akan tetapi Semua itu sudah terlambat Karena setibanya Jinta ke rumah Ia pun langsung dikejutkan Saat melihat keadaan Menma yang sudah terbareng lemas Dengan kondisi tubuh Mulai menghilang Dimana ternyata Keinginan Menma Adalah untuk menepati Janjinya pada Sang ibu Jinta Agar bisa membuat Jinta menangis Dan jika kalian ingat Tempoh hari ketika Jinta menangis Semenjak itulah Keinginannya sudah terpenuhi Sontak Mengetahui itu semua Jinta pun langsung Mengendong Menma Layaknya membawa tuyul Lalu berlari Sekuat tenaga Membawanya ke base camp Akan tetapi Mungkin karena sudah Waktunya Jinta kini Tak bisa lagi Melihat Menma Selain hanya bisa Mendengar suaranya Dan permintaan terakhir Hantu itu pun Meminta untuk Bermain petak umpat Yang tanpa pikir panjang Jinta langsung berlari keluar Sambil disusul oleh Semua orang di sana Dan sebagai semua orang Sibuk mencari Keberadaan Menma Hantu itu sendiri Menggunakan sisa tenaganya Demi menulis Surat perpisahan Untuk mereka Sampai ketika Fajar menyengseng Mereka semua pun Sampai di sebuah pohon Dan melihat Lima pucuk surat Yang berisi kata Perpisahan Menma Berupa aku menyukai Kelumbutanmu Untuk Suruko Aku menyukai Kelucuanmu Untuk Popo Aku menyukai Keseriusanmu Untuk Yukiyatsu Aku menyukai Kepercayaan dirimu Untuk Anaru Serta terakhir Aku mencintaimu Sampai aku ingin Menikahimu Untuk Jinta Namun Jinta yang Tak ingin berakhir Tanpa mereka bisa Mengucap kata Perusahaan pun Berteriak sekuat tenaga Hingga membuat Menma yang mendengarnya Jadi menangis Dan disinilah Terjadi sebuah Keajaiban Yang mana semua orang Disana akhirnya Bisa mendengar Serta melihat wujud Menma secara langsung Dan permainan Petak umpat pun Akhirnya selesai Scene akhir menampilkan Anaru serta Jinta Yang memutuskan Kembali bersekolah Sedangkan hubungan Antara Yukiyatsu Dengan Suruko Mulai membaik Dan Popo sendiri Mulai belajar Secara otodidak Lama Oke minasan Cukup sekian Lalu cerita dari Anim berjudul Anohimita Hana Nonamayawa Bokutaki Mada Shiranai Atau disingkat Anohana kali ini Gimana ceritanya Sedih? Ya Sama Jika kalian ingin Tahu kelanjutannya Bisa cek di google Tentang Anohana 10 years project Yang mengisahkan Reuni mereka Setelah 10 tahun berlalu Dan baru rilis Di tahun 2021 Kemarin Oh iya Satu lagi Katar Animanohana Diambil dari tempat asli Bernama Jembatan Cicibu Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Jangan cara subscribe Like Comment Dan share yang banyak Sore dewa Matane Jangan lupa untuk terus dukungan Anda